Untuk kedua kalinya, Ikatan Penerbit Indonesia atau IKPI menggelar pameran buku bertaraf internasional. Sekitar 72 penerbit Indonesia ikut serta dalam kegiatan ini. Pembukaan dihadiri oleh Direktur General Kebudayaan Kemenikbud, Kacung Marijan, dan beberapa duta besar negara sahabat termasuk duta besar Korea Selatan. Acara ini digelar dengan tujuan memberikan tempat bagi penerbit untuk menampilkan koleksi bukunya dan meningkatkan niat membaca bagi masyarakat. Dalam gelaran pameran kali ini, Korea Selatan menjadi tamu kehormatan. Diharapkan dari kegiatan ini bisa menjadi ajang pertukaran kebudayaan antarenggara dan sebagai promosi kebudayaan Indonesia di mata mancanegara. Populasi yang sama ya, jadi orang Indonesia yang ada di Korea itu 50 ribu dan demikian pula orang Korea yang ada di Indonesia itu 50 ribu. Selain itu juga orang-orang Indonesia itu sangat familiar dengan budaya Korea ya. Kita tahu K-pop juga, drama Korea, juga khusus yang terkait buku, itu karya sastra itu sudah, mereka punya karya sastra yang cukup baik dan mulai diterjemahkan. Mereka punya program penerjemahan dari karya-karya Korea. Sebanyak 90 stan ikut ambil bagian. Sebagian besar adalah para penerbit Indonesia yang akan menampilkan berbagai jenis buku hasil karya mereka. ANTV, salah satu stasiun televisi swasta nasional, juga membuka stan pada pemeran kali ini. Di stan ANTV ini, para pengunjung diberikan kesempatan berlatih presenting dan dubbing. Selain itu, pengunjung diberikan kesempatan juga untuk mengenal lebih jauh tentang dunia pertelevisian. Demikian us notas nada, Iko Prabowo mahu berkanda di Jakarta.